Pemurusan yang kalau mundur, saya sudah mundur ini. Ini kan mundur sedangkan, panggil maju lagi. Sebenarnya soal itu bisa digandakan, bisa dikopi dengan syarat, yaitu ada kekondisian yang menawasi di situ. Saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa, realitasnya begitu. Jadi karena percetakan sebenarnya, yang lain itu oke kok. Itulah sejumlah penyataan kontroversial Menteri Pendidikan dan Kebudayaan EMU menanggapi karut-marutnya ujian nasional tahun ini. Ironis memang, bagaimana bisa seorang Menteri masih saja neles kalau ujian nasional tahun ini memang berantakan? Lucunya lagi, Mendikbud menyalahkan perusahaan percetakan karena terlambat mencetak soal ujian. Madahal yang memilih perusahaan percetakan itu, Kemendikbud sendiri. Setali tiga uang, anggota DPR RI juga mengecam kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemendikbud seharusnya menunda seluruh jadwal ujian nasional jika tahu soal ujian sebenarnya belum beres semuanya. Sehingga tidak perlu lagi ada sebuah provinsi yang melaksanakan ujian gelombang kedua. Tahun 2011 lalu, DPR pernah meminta proses percetakan tidak disentralisasi di pusat, tetapi dicetak berdasarkan kedekatan tempat ujian nasional dilaksanakan. Namun, hal tersebut tidak dilaksanakan Kemendikbud dengan alasan percetakan daerah BUM memiliki standar nasional. Kalau soal standar, kita tidak perlu mengusaha daerah yang besar untuk ada percetakan yang standar nasional. Saya kira mau mereka. Dan bisa, saya kira mau. Ini kan persoalannya kan. Disinyalin memang ada arisan tender yang giliran menang, giliran kalah. Ini kan gak beres. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Beginilah wajah pendidikan Indonesia. Ujian nasional kacau. Kurikulum ditentang. Belum lagi moral pengajar yang sebagian besar patut dipertanyakan. Wacana pun muncul agar ujian nasional lebih baik ditiadakan saja. Sebab, jika tujuannya untuk menilai kompetensi siswa, mengapa saat siswa hendak masuk ke perguruan tinggi harus melalui ujian lagi? Tim Reportase